Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu dan berjumpa kembali dengan Cak Ceri channel kali ini Cak Ceri ngajak jalan-jalan di sebuah taman di Taman Arjuna yang ada di Singosari Kabupaten Malang Bagaimana kelanjutan video ini yuk kita ikuti sama-sama teman-teman jangan lupa subscribe share like dan comment dari Cak Ceri channel yuk ikuti berjalan aku kali ini di Taman Arjuna Singosari Malang yuk let's go baik di lanjut lagi teman-teman menuju Taman Arjuna Singosari Malang aku lihatkan dulu untuk tempat parkirnya temen-temen jadi tempat parkirnya itu ada di sebelah kanan saya ini moment nah ini tempat parkirnya jadi tempat parkirnya ini gratis temen-temen nah tempat parkirnya gratis sedangkan Taman Arjuna ini ada di Dusun Kerewek Gunung Rejo Kabupaten Malang temen-temen jadi wisata ini termasuk wisata gratis kemudian kita juga diajari untuk belajar menanam angkrek dan pohon hias lainnya so kita coba untuk naik ke atas temen yuk lanjut lagi baik di lanjut lagi untuk melihat kondisi sekitaran Taman Arjuna di Singosari Malang yuk coba kita masuk ke dalamnya temen dari sini sudah terlihat ini temen beberapa tanaman angkrek di sini yuk coba kita masuk temen wah ini ternyata kebun angkreknya disini sangat luas temen-temen ada beberapa meter yang ini ya yuk kita lanjut lagi untuk sedikit melihat gambaran bunga angkrek yang yang ada di sini ini sebagian juga sudah mulai mengkar temen walaupun masih kecil yang lainnya masih belum tumbuh untuk bunga angkreknya yuk lanjut lagi temen-temen untuk sedikit mereview Taman dan agrek yuk lanjut-lanjut selamat menikmati selamat menikmati baik dilanjutkan lagi temen menuju Taman Angkrek jadi Taman Angkrek ini memiliki sentra budidaya angkrek bernama Taman Arjuna temen nah itu segala macam jenis angkrek tersedia disini temen mulai dari jenis den dendrobium kemudian angkrek bulan hingga kate layak jadi ada bermacam-macam jenis angkrek disini temen kemudian disini informasinya selain kita belajar budidaya angkrek disini juga menjual tanaman Taman Angkrek secara langsung ataupun secara online ya temen informasinya seperti itu yuk kita lanjutkan lagi untuk explore yang di sebelah kanan ini sangat luas teman-teman tempatnya yuk kita lanjutkan lagi untuk melihat lihat kondisi Taman Angkrek ya temen selamat menikmati baik dilanjutkan lagi temen banget jadi untuk informasi harga tanaman angkrek ini pun juga bervariasi dan bervariatif ada yang harga 100.150 kemudian 200-200.000 ke atas jadi dua macam-macam angkrek ada disini nah ini temen-temen saya lihatkan untuk beberapa angkrek yang juga sudah mulai menunjukkan bunganya nah ini temen-temen sangat indah ya temen-temen kan ini warnanya 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 benar geopolit rupiah ini warnanya ungu saya gak enggak lihat di jenis bunga angkrek mungkin temen-temen cewek atau ibu-ibu ini yang tahu persis jenis-jenis-jenis angkrek saya merupakan penyaknya kata saya sekadar melaporkan aja luk kita ikuti selanjutnya ya temen menuju keruta berikutnya Hai berikutnya menuju ke rute selanjutnya teman-teman ini rute berikutnya aku coba naik ke atas temen-temen jadi disini juga selain menyediakan tanaman hias anggrek disini juga banyak bonsai saya lihat temen-temen di pinggir-pinggir itu banyak bonsai terus ini juga ada beberapa budidaya ikan koi ternyata disini di depan saya ini nah saya melihatkan dulu untuk kolam ikan koi nya temen-temen nah ini ada yang warna merah kemudian ada warna kuning dan putih temen-temen kita coba untuk ke rute selanjutnya habis ini temen-temen selamat menikmati baik menuju ke rute selanjutnya temen-temen jadi selain di sebelah kiri itu tadi yang sudah saya review itu juga kebun anggrek saya coba naik ke atas ini temen-temen ini juga ternyata di atas ini juga ada kebun anggrek juga nah ini suasananya yang ada di kebun anggrek yang di atas menurut informasi Taman Wisata Arjuna ini didirikan salah satu didirikan oleh salah satu kolektor anggrek bernama asyari dengan tujuan untuk edukasi sekaligus membuka peluang usaha bagi warga sekitar ya temen-temen terus informasi yang aku dapat juga eh biar kadang juga banyak siswa atau mahasiswa maupun masyarakat umum yang belajar budidaya anggrek disini temen informasinya seperti itu tadi bisa menambah ini ya income dari warga sekitar atau warga yang mau belajar untuk edukasi tanaman anggrek dan tanaman hias lainnya baik dilanjut lagi temen-temen yuk selamat menikmati baik lanjut lagi temen-temen jadi selain melihat koleksi beberapa bunga anggrek dan bunga hias lainnya disini kita bisa melihat sawah di pinggir ini ya tingkat ini temen jadi kita bisa melihat ke sebelah sebelah itu ternyata masih asri saya lihatkan dulu kondisi untuk persawahnya nah ini sawahnya sangat luas jadi lumayan enak juga untuk bersuafoto disini yang Instagram Apple temen-temen baik dilanjutkan ke rute selanjutnya baik melanjutkan ke rute selanjutnya temen jadi disini ada gambaran rumah kuno kemudian sudah lengkap dengan meja korsi terus ini saya kira tadi sebuah penginapan atau sebuah hotel ternyata bukan temen-temen jadi ini kantor pemasaran untuk budidaya ini ya temen-temen anggrek jadi pemasaran nya ada di kantor yang di depan saya ini terus ini saya lanjutkan untuk bonsenya temen-temen bonsenya sangat cantik temen-temen disini harganya saya nggak tahu ini temen-temen soalnya enggak ada yang sempet saya tanya tadi baik ya kita lanjutkan lagi ke rute selanjutnya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik menuju ke rute selanjutnya temen saya coba untuk di depan tadi belum saya explore ini juga masih terkait sama koleksi bonsai disini temen-temen ini bonsenya dari bonsenya sangat indah disini nah ini saya lihatkan dulu untuk koleksi bonsenya kemudian saya coba ke depan lagi ternyata kalau yang di depan ini untuk packing ya temen-temen biasanya sih untuk packing pembelian online jadi disini juga menyediakan pembelian online terus ini juga ada fas bunga kemudian berbagai macam pupuk dan edukasi tentang pemanfaat pupuk juga bisa di ajarkan disini yuk kita lanjutkan lagi temen-temen yuk selamat menikmati 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 saya coba untuk jalan ke rute selanjutnya yang di depan ini jadi kalau yang di sebelah kiri ini kalau tidak salah ini pusat tombipitannya jadi pusat tombipitan untuk bunga kemudian di sebelah kanan itu kemungkinan banyak bonsai-bonsai yang dirawat disini atau dijual disini jadi ada bonsai beringu bonsai ada lium kemudian ada bonsai azalea bonsai anggur dan bonsai lainnya teman-teman baik ini mungkin area terakhir yang aku laporkan waldavik waldidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati